Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngeji dulu ah barang satu surat Biar suara kita berkah Badan kita berkah, usia kita berkah Karena dari setiap huruf Dari Al-Quran yang kita baca Dari setiap hurufnya itu memberikan 10 kebaikan dan 10 keutamaan Surat yang biasa akrab saja Tapi mengandung makna yang dalam A'udzubillahiminasyaitanirrajim A'udzubillahiminasyaitanirrajim Anasar ya Iza jاء nusrullah walfat Waraitan nasa yadkhulun Yadkhulun fi dinillahi afwaja Afwajan pasabbih Bihamdi Rabbika wastagufir Innahu kana tawwabah Sadaqallahul azim Alhamdulillah Kalau mau dilihat artinya Aku berlindung kepada Allah Dari gadaan setan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih dan maha penyayang Ida jاء apabila didatangkan Nasrullah Pertolongan Allah Jadi dalam kehidupan itu Buk gak banyak kebutuhan sebetulnya Masatat Kebutuhan kita hanya satu Butuh pertolongan Allah Setuju Makanya kita sering-sering mengucapkan Hasbun Allah Cukup Allah saja Wa ni'mal wakil Menjadi wakilku Ni'mal maula Wa ni'mal nasir Dan cukup Allah saja Menjadi pemimpin dan penolongku Manusia hanya satu Kebutuhan sebetulnya Butuh pertolongan A Allah Maka dalam al-fatihah Tidak pernah tertinggal Iyaka na'budu Waya kanastain Cukupkan ibadah kita kepadanya Nanti Allah Tolong Apa yang kita butuhkan Apa yang kita perlukan Jadi masalah itu Kalau kita Jauh dari Allah Contoh Ari Musa Apa lintu Laut bakal belah Ari Nabi Yunus Apa lintu Bakal diutahkan Ku Perut ikan paus Yusuf gak tahu Kalau sudah dikunclunggen Kasumur Bakal jadi raja Ibrahim Tidak tahu Sebelumnya Kalau api menjadi dingin Bagi dirinya Ismail pun Tidak sadar Kalau pisau Akhirnya Tak menyembelih Dan menyentuh lehernya Ini pertolongan Allah Hasbunallah Wa ni'mal Wa ni'mal Waqir Ida Dan apabila Didatangkan Nasrullah Pertolongan Allah Persoalannya Kitanya layak Dan pantas gak Untuk ditolong Masalahnya Masalahnya Bukan tidak ada Pertolongan Allah Pantas dan layak Gak Kitanya Termasuk Orang-orang Yang Ditolong oleh Allah Bagaimana Bagaimana uji Kelayakan Dan kepantasannya Ustaz Sok ibadah Tara Ai pitulung Hayang Ai ibadah Embung Ai gaji Hayang Gawet Tara Ibarat gitu Cukupkan Ibadahmu Kepadaku Nanti aku Cukupkan Maka bersyukur Atas nikmat ini Nikmat yang mana Ini yang Detik ini Datang dari rumah Masing-masing Ke mesci Tidak melihat banyak Tidak melihat siapa Yang bicara Ini takdir Allah Ibu jangan merasa Tidak diatur Sudah diatur Kapan Ustaz 50 ribu tahun Sebelum manusia Diciptakan Takdir hari ini Sudah dicatat Dari mana Ustaz Keterangannya Dari Nabi Atuh Tongsuk Mua karab sorangan Rizki itu Sudah diatur Usia itu Sudah diukur Kenyataan Sudah ditentukan Rizki sudah diatur Usia sudah diukur Kenyataan Sudah ditentukan Kita tetap Berikhtiar Eta ma parentah Ikhtiar ma perbuatan Wabidali ka umirtu Tibur umika dia Diparentah Wekwa Allah Darek jajan Ke jajan Naon tarutup Kene Namun tetap Ketentuan Rizki itu Sudah Ada yang Matur Tapi tetap Kita harus berikhti Karena ikhtiar Itu pun Aturan Urusan hasil Bukan urusan Ikhtiar Urusan hasil Urusan kebijakan Maka urusan Pertolongan Urusan layak Kita ditolong Atau tidak Pantes jadi Jelaman Di tulungan Kan ayah Kan ayah Jelaman Tidak kuncrung Ke susukan Urusan lain Yang ngelungan Ke daun seri Urusan Karena siatannya Jail ke orang Hahaha Labu Siatah Lain di tulungan Tapi ayah Ke jelaman bagir Yang mentaskan Yang ngelungan Siapakah yang Melembutkan hati itu Ini bicara Ma'rifatullah Jadi semua Sudah diatur Kata Nabi Kata Allahumma Qadirul Khalaik Sudah ditentukan Seperti Kutiba Alikumusiam Sudah menjadi ketentuan Kata Allahumma Qadir Allah Telah mencatat Takdir Al-Khalaik Setiap Mahluk Jodoh Patibagja Cilakatian Bahagia Sedih Dan kematian Ayyakhluk Samawat Wal'ar Bi Khomsina Al-Fassanah Ibu Saya Belum keluar Sudah ada Catatannya Dicatat Poet Diuk Faris Di Dinya Jangan terlalu Gede Faris Daun Satu Jatuh Dari satu Pohon Kering Dan Basahnya Allah Tahu Buat Menenangkan Hati Kajian Ini Kenapa Karena Tadi Saya Sempat Diskusi Sama Faris Ustaz Kalau Dilihat Di tangga Makanya Saya Tadi Tanya Ada yang Ketemu Di depannya Bu Bener Hari ini Kajian Bener Istri Saya Juga Ngirim Ini ada Kajian Yang Yang Di Di Jum Tapi Takdirnya Seperti Ini Siapa Yang Mengaturnya Ibu Milik Teraudisi Berarti Kacamata Kita Sama Pandangan Kita Sama Juara Persoalannya Apa Yang Tidak Diatur Oleh Allah Jadi Kalau Orang Sudah Paham Aturan Allah Tidak Akan Mengeluh Yang Nges Mesti Ditunah Merindah Ikhtiar Mengges Nya Sederhan Aja Yasir Wala Tua Sir Jangan Sampai Orang Niatnya Karena Allah Tapi Tidak Dapat Apa Apa Kenyata Jalan Ini Dasarnya Ada Ternyata Dalam Al-Quran Nabi Bersabda Sebelum Manusia Diciptakan 50.000 Tahun Sebelumnya Allah Sudah Catat Apapun Tentang Urusan Manusia Itu Jodoh Pati Bagjana Cilakanya Bahagia Sedihnya Termasuk Tempat Kembalinya Surga Atau Nerakanya Ketika Nabi Menyatakan Ini Sahabat Kaget Ya Rasulullah Lamun Akhirnya Sudah Ditentukan Jodoh Pati Bagjana Cilaka Surga Jeng Neraka Nak Ngapain Kita Harus Beribadah Kalau Tahu Ujungnya Sungul Khatimah Asuk Neraka Nabi Jawabnya Senyum Apapun Yang Allah Ciptakan Sudah Allah Mudahkan Sekali lagi Apapun Yang Allah Ciptakan Sudah Allah Mudahkan Untuk 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 Fungsi Dia Diciptakan Contoh Tung Bosannya Ngedang Huken Ari Coyet Tinun Naon Kenteng Tinun Naon Batak Tinun Naon Urang Tinun Naon Sarwata Fungsi Beda Coyet Maker Ngerendos Batak Maker Bangunan Kenteng Maker Ngiuhan Jel Maker Ibar Cerdas Jadi Menjilema Ngesjadi Jelma Tedaik Ibadah Cicing Jangan Jangan Kenteng Cicing Hujan Cicing Panas Cicing Dak Bima Kenteng Apa Dak Kuma Kenteng Atau Batak Ngesdi Simpan Didinya Didinya Init Kecuali Direnovasi Coyet Makitu Ceng Celengan Makitu Loba Dulur Urang Muka Purwakarta Di Purwakarta Aneh Orang Purwakarta Aipoyom Di kandangan Aimaung Di laluarnya Tidak Arti Orang Purwakarta Katanya Di padalaran Ini Bahan Tafakur Diamnya Kita berpikir Nah Karena Kita Dari Tanah Yang Sama Itu Jadi Manusia Nyawa Tafakur Kebenaran Saya Pakai Baju Tafakur Fikirkan Karena Orang Diciptakan Tadi Kata Ibu-ibu Ibadah Sepakot Buk Wama Holak Tul Jinnah Wal Insah Ila Liyak Budun Jadi Munges Jadi Jelamat Ibadah Saya Pertanyakan Kemanusia Dan Kenyataannya Seperti itu Jadi Urang Asub Naraka Tergantung 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 Ada Ada Kelompok Manusia Yang Akhirnya Dikategorikan Digolongkan Di Al-Arab 179 Itu Lebih Sesat Daripada Binatang Penyebabnya Diberi hati Tergantung Lepas Ramadhan Ini Sepanduk Sepanduk Jadi Saung Di Sawah Cokotan Korang Lembur Gambar Kupat Gambar Di Sawah Di Cokotan Kerjain Sasaungan Yang Harus Ada Itu Sikap Setelah Digodong Di Kawah Candra Di Muka Ramadhan Keluar Jadi Kupu Kupu Nggak Dari Kepong Pong Itu Kita Kan Banyak Dosa Dikumah Digodong Ke Ramadhan Arti Ramadhan Itu Membakar Dibakar Dosa Kupu Jadi Awak Nasehat Cahayaan Wajah Kau Mau Dibungkus Wudu Ini Kan Ibadah Ikut Bekerja Nggak Ikut Mengamalkan Tidak Kalau Tidak Nyawayana Takdir Yang Tadi Akan Berpihak Surga Atau Neraka Tergantung Sikap Kitanya Faham Ya Jadi Ini Kewajiban Kita Maka Orang Yang Sudah Tahu Tentang Tauhin Takdir Itu Rukun Iman Yang Keberapa Kododan Kodarte Rukun Iman Ada Berapa Enam Ada Enam Bagus Rukun Islam Ada Berapa Lima Karunya Kerpuasa Diberek Kelengkapan Datana Tanung Kagenep Kodoh Dan Kodar Seperti Hari Ini Saja Kan Rencananya Sebulan Yang Lalu Sebelum Ramadan Panitiat Nggak Yakin Kajian Gitu Saya Bisa Aja Pulang Tapi Kan Sayang Sudah Kesini Sudah Jangan Terjebak Berarti Takdir Maka ibu-ibu Dilarang Dari Kacamata Sunnah Ikut Nganterin Jenasa Suami Terlebih Yang wafat Atau Anak Atau Siapapun Keluarga Yang wafat Lalu Ibu Mengantar Kekuburan Itu Kurang Disunahkan Karena Secara Psikologi Mayoritas Perempuan Itu Mentalnya Nggak Kuat So Nganjerit Kokosodan Lolongseran Beri Garo Singsat Nalika Ketika Si Saudaranya Mau dikuburkan Kenapa Protes Karena Takdir Bahaya Malin Cerik Karena Nabi Pernah Mengeluarkan Satu Bab Ada Mayat Disiksa Karena Tangisan Ahlinya Nah Ustad Kan Sudah Tidak Dapat Kuat Kait Nuhirup Yang Nuh Mawat Aya Yang Tiga Tiga In In Ida Ida Matab Adam Ida Matal Insan Apabila Anak Adam Atau Manusia Meninggal In Koto Terputus Seluruh Amanya Ila Min Salasin Kecuali Tiga Hal Satu Ilmu Yang Bermanfaat Seperti Ini Lalu Ditindak Lanjuti Sama Keturunan Ayah Budak Ngilu Ngaji Mama Mama Mawat Budak Ingat Kasi Mama Ngaji Terus Kayak Anak Anak Ini Ini Kalaupun Ibunya Sudah Wapat Misalkan Ibunya Dapat Pahala Dari Gerakan Anak Ilman Yuntapa Ubihi Sodakotun Jariyatun Ketika Menanam Sesuatu Meresajadah Kemasjid Salilah Yang Menyolatan Tulu Kalaupun Diganti Tetap Karena Tidak Ada Sajadah Baru Kalau Tidak Ada Sajadah Lama Sodakotun Jariyatun Sodakoh Jariyatun Yang Ketiga Wawalidun Solihun Anak Solih Yang Menindak Lanjuti Kebaikan Amal Solih Orang Tuanya Selebihnya Mendoakannya Itu Orang Kernyiaah Kekolot Itu Ngariun Lidia Budak Orang Dijabah Doa Mama Kamu Mau Ke Masjid Melangkahkan Kaki Biarin Mama Di Rumah Jompo Juga Yang Penting Kalian Mau Di Rumah Allah Bahagianya Terujud Gitu Apa Yang Dicitak Terujud Dasi Mama Mante Butuh Duit Butuh Anak Soleh Nyabunya Sok Taruh Sayang Ibu Ibu Resep Budak Soleh Budak Letik Dek Tahajud Asad Diberen On Resep Betul Ini Masalah Ikhtiar Karena Rizki Maka Jutan Ikhtiarnya Ada Maka Ketika Orang Istri Ngantar Suami Wafat Nangis Lolongseran Lain Cerik Lolongseran Atep Protes Kanan Takdir Terus Ada Konversi Hadis Satu Lagi Ada Seorang Anak Datang Ke Nabi Ya Rasulullah Ibuku Bernazar Mau Haji Tapi Ajanya Tiba Kumaha Cik Nabi Hajikan Oleh Mu Kan Sampai Ayana Lahir Badal Haji Haji Yang Digantikan Tapi Catat Tongkuno Lain Di Nari Wayat Nage Ko Anak Nah Ustadz Pun Kalau Dilanjutkan Sama Anaknya Bukan Dapat Pahala Haji Dari Anaknya Catat Tapi Dapat Pahala Si Orang Tua Itu Dari Mendidik Anak Ketika Hidup Nabi Kadaik Nga Haji Kalo Pahala Pertanya Bising Ngawakil Ke Ustadz Katipeng Ko Anak Nanti Ibu Dapat Pahala Bukan Dari Pahala Haji Anak Nanda Haji Ibadah Badaniah Tapi Dari Pahala Kesungguhan Mujahadah Si Ibu Ketika Hidup Mendidik Anak Nabi Anak Temetuskan Pegat Silaturahmi Ka Allah Dengan Cara Melanjutkan Ibadah Hasil Didikan Orang Tuh Nabi Disiksa Mayit Gara Tangisan Akhlinya Berarti Kalo Nabi Ngajar Kena Katuruna Nabi Etak Budak Etak Pemajikan Itu Istri Ditinggalin Suami Meninggal Nabi Protes Ka Berarti Terdididik Akidah Kudunama Innalillahi Wa inna Ilai Hiro Jika Umus Salamah Ditinggalkan Suaminya Yang begitu Dicintainya Langsung Sepuntan Karena Gaunan Yang Rasul Innalillahi Wa inna Ilai Roji Hati Boleh Berat Dan Jelamah Air Mata Boleh Menites Tapi Kepasrahan Harus Tetap Karena Semua Diatur Semua Diukur Termasuk Umur Tunggu Kata lain Nyawasum Dimana Ustaz Kumang Atuh Dipoye Biasama Dikit Kitu Teh Hidup Kuro Madona Hapa Suara Rasul Rasul Has Waalaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tingkernya Tingkernya Ya Rasulullah Ada apakah gerangan Kau Sudah habis Masa idahnya Dan Aku Akan Menikahimu Keren Nggak Ku Ikhlas Digantian Ya Ibu May Allah Kudan Besal Laki Abdi Jeng Quting Daripada Quting Macabut Tihang Listrik Nah Saya Jadi Karena Tihang Listrik Pasti Sundrungkan Ke kuburan Ngalacat Dei Ah Busit Pek Dua Minggu Tiga Minggu Habis Masa idahnya Kawin Dei Jadi Basah Basi Basi Semua Sudah Allah Atur Umur Teratur Diukur Oleh Zat Yang Mahaluhur Bersyukur Masih Diberai Umur Di Awur Kenaun Kertafakur Tadabur Tasyakur Tafakur Berfikir Oh Kabe Nges Diatur Teng Mengeluh Ganti Kumang Allah Nya Teng Lelah Ganti Kulilah Biar Bertahan Bertuhan Kalo Nggak Senyum Aja Entah Saya Apapun Masalah Senyum Nah Nges Diatur Sehingga Diker Di Arab Harapun Kaabah Kan Walah Pusuk Walah Rufas Walah Jidah Nya Teng Seomong-omong Nah Kita Tanya Japatin Lurun Kaabah Satu Yang Ngomong Teng Bantasan Japatin Modo Serotek Kanu Irum Itu Sudah Jadi Ketentuan Orang Di Podolanya Jauh Jauh Ke Arab Coba Tapi Dihitung Secara Matematik Kecepatan Gaya Gravitasi Tayi Japati Ninggang Kanu Ujung Irum Terus Ketebalan Hidung Sayanya Damun Pesek Memah Benang Tak Kupas Akhirnya Terhenyak Kaget Ya Allah Semua Sudah Diatur Saya Ngomong Gitu Pun Meren Jadi Tidak Ada Mengeluh Karena Disini Pentingnya Belajar Agama Jadi Apapun Kejadiannya Sudah Allah Ukur Allah Atur Jadi Teng Mengeluh Nah Masalah Takdir Ini Bu Ada Keterangan Dari Hadis Riwayat At-Sizmizi Allah Tuh Pertama Menciptakan Di Kehidupan Ini Apa Coba Catat Sesungguhnya Allah Yang Allah Ciptakan Kalau Kemarin Ada Yang Bertanya Allah Terboga Allah Tuh Buka Budak Cik Kurang Apa Yang Allah Tidak Bisa Allah Bisa Bohong Setuju Apa Yang Tidak Ada Di Allah Sifat Jelek Jadi Jawab KB Munainah Tata Rucingan Inna Inna Awala Mahola Kallahu Kolam Fakola Aktub Sehunya Awal Yang Allah Ciptakan Dalam Kehidupan Ini Satu Aros Tempat Duduknya Aras Dua Air Tiga Angin Aros Dua Air Tiga Angin Lalu Keempat Adalah Kolam Kolam Itu Tulisan Kemudian Allah Berfirman Kepada Kolam Fakola Uktub Tulislah Wahai Kolam Cek Kolam Najawab Fakola Maaktaba Kola Aktubu Kodaro Makana Wa Mahu Kain Ilal Ilal Abadi Jadi Tulislah Pena Pena Berkata Apa Yang Harus Aku Tulis Ya Allah Tulis Takdir Berbagai Kejadian Yang Terjadi Selamanya Jadi Selama Dunia Berjalan Itu Ukurannya Sudah Ada Gambaran Jika Sinetra Sudah Ada Skrip Sudah Ada Manuskrip Jadi Apapun Kejadian Kalau Faham Bap Ini Senyum Aja Sehingga Lengit Duit Innalillah Ternyata Hanya Ujian Ayak Alhamdulillah Karena Ibu Ibu Di Jumbrung Keluar Tina ATM Lek Lebaran Duit 2 Juta 15 Menit 1 Juta Nah Uw Didinya Kene Cerika Tungga Hing Hing Kunawan Bu Ya Abidek Nyenak Artos Mengening Artos Batur 1 Juta Ica Ibu Nyenak Nyenak Dua Juta Ya Atos Bu Abidek Stress Duit Loh Bapak Nggak Butuh Tengk Wabidek Gantian Anggar Cerikan Nah Bu Taulah Gitu Maka Lain Sakartum Laji Dan Bersyukur Ditambah Gampang Duit 1 Juta Bersyukurnya Dicokot Maka Semua Sudah Ditulis Terus Hidup Ibu Tau Nggak Wafatnya Dimana Beda Ujian Dunia Dengan Ujian Akherat Anak Anak Besok Ujian Dikasih Tahu Dulu Biar Kita Ngapalkun Dikasih Tahu Dulu Besok Ujian Kalau Akherat 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 Surga Meraka Meraka Sab Kubur Ayas Sirot Tapi Itu Dibejaan Tanggal Nanya Kalau Isian Sudah Dikasih Tahu Anak Awas Kru 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 Dibejaan Awas Akherat Aya Fitnah Dibejaan Tanggal Kalau Dikasih Tahu Tanggal Ujian Sehingga Kita ada persiapan Kalau akhiratnya dikasih tahu isian dari ujiannya Tapi tidak dikasih tahu tanggalnya Itulah seninya Mata kudu ayah ibadah Bising umur gak bongohan Bising nyawa Gak bongohan Maka fokus Fikirkan Untuk apapun pemikiran kita Karena yang Allah Jaminkan dunia ini diciptakan untuk kita Sementara kita diciptakan untuk akhirat Tapi berapa persen orang yang berpikir mati enak Bandingkan berapa persen orang yang berpikir hidup enak Dug hulu petnyawa Sirah di jen suku-suku di jen hulu Peras-peras keringat banting-banting tulang Mela anon enak Numacet masjid jalan Semakin akhir Ramadan Eh gitu Padahal dunia akan ditinggalkan Akhirnya semakin dekat dan mendekat Maka kata Kang Paris Ibu terpilih, ibu teraudisi, ibu tidak tereliminasi Ikut kajian pagi ini Siapa yang memilih kita Berarti itu bukti cinta Allah kepada kita Di 10 hari terakhir Bersyukur Membisa manumpeng Di terian Ya, maka 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 kiri piknon Teteh Nah ya ngaran Kiri piknon Bu Anu kentang di ladaan Teteh Mustofa Mustofanya Maka mustofa Syukur Ada orang jarang syukuran Kan ubab kiyomah Ya Ngatak Syukur Kita dapat takdir terbaik Maka fokuskan pikiran Bahwa rizki itu sudah dijamin Ngapain memikirkan yang sudah kita jaminkan Dan bahagia itu bukan di rizki bu Bukan di uang Money is not everything Mungkin bahagia ya Di duit Karunya nusangsara Tapi lo bak imah Sangsara Sari-serian Bebara katakan Deteboga hutang Lo bak imah gedong Dikaroncian Dali sing Nudaratana Lir jeng pusing Bahagia Mampun Kalau bahagia ikan dimana Bahagia ikan di air Bahagia burung ketika terbang Matak tongsok ngurungan manuk Kecuali manuk Nuh etak lah Nya Teman tadi kurungan bahaya Terus Bahagia anak cacing dimana Sok cacing Orang bukannya Ah kacacing Duh karunya cacing Bising jenuhun Ah Pindahkan ah Tempatan karena bubur kacangkan Paeh Jalan magia bu Sarwa bu Muntung ngejit Maka agama Mah bahagia Asli Nah Bahagia mah Hanya satu kata di Al-Quran Surat apa gitu Mereka Penduduk surga Bahagia Kalimatnya bahagia Nganih jenuh Jadi bahagia mah Lina Kayak di akhirat Menang surga Bahagia Di mana belah mana Awas sholat Awas jakat Awas haji Full facility Ayang nanawanya Jawa Ayah harapan Orangnya kan ayana Orang kota Menges gitu Ngising didinya Dahar didinya Dalam satu ruangannya Full facility Sehat Hidup gitu Beda aja yang orang kampung Terahkan Penyakit jantung Lalu Pangna Rangung Dah sukuma Dipakai Lain ngipisan Itu bu Kadun ngajibragan Punuk Dipakai nanggung Lain Ngedekokan Mencugugan Ia pakai Ngebosa Becak Kadun nganalan Tuhnya Buatan Allah Ini Tafakur saja Berfikir Itu kemana sih Painat adhabun Hirupten Nepikari Maka tidak boleh Mengkhawatirkan Sesuatu yang Sudah Allah Jaminkan Ibu boleh Lihat surat Asura Ayat 27 Disitu ada Firman Allah Walau Yapsutullahu Rizqa Liibadihi Labagadu Fil ardi Walaki Walaki Yunazzilu Biqadarin Mayasya Innahu Biibadihi Khabirai Yasir Yang artinya Janji kalau Allah melapangkan Rizqi kepada Hamba-hambanya Tentulah Mereka Akan melampaui Batas Alhamdulillah Ya Allah Diberi pas Jadi Abdi Tentulah upset Pasar baru Kermilihan Lejing Manset Dan lain sebagainya Karena Temu gak duit Tidak apa Benget-benget Temu gak duit Nah ini Nah ini Nah ini Kata Allah Dalam Al-Quran Dan jikalau Allah melapangkan Rizqi kepada Hamba-hambanya Tentulah mereka akan Melampaui batas Di muka bumi Tetapi Allah menurunkan Apa yang dikendakinya Dengan ukuran Diukur Naonu Mata diukur Waduh Segala kaciri Kalau itu Tukang gatsu Kalau itu Nukur nawar daging Nukur Stres Harga gas Nukurni Ngali rekening listri Waliur Segala kadengnya Recet Tetek Ukuran Teg Inna Kulasi Inolak Nabi Kodar Muntur diukur Mampaui batas Seperti Pirhaun Sesungguhnya Dia Maha mengetahui Keadaan Hamba-hambanya Dan lagi Maha melihat Jadi Naonu dibikin Kurang Kualoh Kurang Jadi Jatah Rizqi Kurang Tampi Pahingan Cek Nabi Konyang Konian Takkun Agnanas Ingin jadi Orang Kaya Cukup Karena Apa yang ada Karena yang ada Itu cukup Kau akan menjadi Orang Kaya Kona Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Sebut Gapel Pahayr Pernah We Gak Saandihuk Nabi Pahayr No Oli Nasih Itu No Mayar Pajak Nasih Itu No Nyupir Nasih Itu Tapi Orang Enggak Enggak Pas Butuh Pas Ayah Saya Melih Buka Lo Rizky Abis Bujur Nama Buk Buk Enggak Belas Milyar Lamborghini Waktu Di Pendopo Sik gak saat, ah gitu Wera sana Tapi jelas memang kajebaku gaya Maka kalau diukur Apa lu Dibikin ke orang Panghadena ke orang Namun diberi bengharmatin ke dimana Si ibu Kuntuknya mau akil makin emas Nanya usah sehat Tembong tembong Sombongnya katanya Gajeliknya kan anaknya Jadi ada gak takdir buruk Tidak ada kalau kita paham Nusuk ngamburu kentak dir Mereka orang kukalakuan Mereka orang sorangan Maka di asyurah itu seperti itu Maka Imam Ibn Qasir menjelaskan Allah memberi rezeki pada mereka Sesuai dengan pilihannya Dan Allah selalu melihat Manakah yang maslahat untuk mereka Allah tentu Lebih mengetahui manakah yang lebih Baik dan terbaik untuk mereka Allah memberikan kekayaan bagi mereka Yang dinilai pantas menerimanya Tadi itu Pantes jeng layak Tuh orang Yang dapat pertolongan Allah Kudu pantas Panteskan ibadah orang Supaya orang dipanteskan kebutuhnya Kuala Allah Faham ya Hasbunallah Wa nikmah Wakil wa ila rabbika fargob Allahu soma tuloba dalil nama Fahidah ajamta patawakal Allah Hasbiyallah la ilaha illahu anihi tawakatu bahwa robul arsyil Hadim Orang matawakal Hasbiyallah la ilaha illahu anihi tawakatu bahwa Hasbiyallah la ilaha illahu anihi tawakatu bahwa Dateng ajamin tiap ibu Wih ngawas langsung apanya Rata-rata maji bring barho nya Ngaji ngabring bubar Pohonya Tapi dateng deh Dateng deh Tak etak bu Kepantasan dan kelayakan Tak juara pagi ini kita Uh masjid sakia gede nak Pakai ngaji Kusakian Berarti PIP nya Biasa namanya Popotoan te ngasih ngaji Biyo makan sami mengaji Nikmat mana lagi yang kau dustahkan Nya Uh Hese dipoto juga ngasih ada epi teh Merebu seorang Di kelurahan mah Yang KTP Ini dia maharati spek Nya Tong lo bating dipoto Ih ngurangan umur Terus hayang di edit Jadi Koper Yasin Ya Jadi urusan rizki Urusan kehidupan ini Sudah diatur Oleh Jad yang maharahman Maka Semoga Menjadi Taufik Menjadi hidayah Maka bu Orang belajar ya Tafakur ini Majudonya Ibu Pernah lihat janin gak Istri saya mau melahirkan Mudah-mudahan dilancarkan ya Sudah bulannya ini Renungkanlah keadaan janin Janin itu Tina jin Poek Teka ciri Eh di USG mah AWW Sementara abis AWW Ngestilu Opat nyung indungna Ayang Boga budak lelaki Yah Sidenetnya positif Belah di USG Belah ma AWW Nyang guswe Siapin namanya Namanya tah Udah ada azmiya Azmiya apa gitu lah Sudah disiapkan Munalaki udah jadi takwa namanya Bekal ketakwaan Udah disiapkan dua-duanya Tapi tong maka meli baju bu Nya Tong maka meli baju Tungguan we Mun popok menang Nya Ya janin 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 itu Sudah diatur rizkinya Timimiti nyiram we bu Ibu sok kenyiram Hayang buah Padahal buah nubatur Coba RW Nata pedit Nubuga buah nata deh Tapi kanun nyiram Jadi bager Tersandung Ngelembutkan HTRW Sena mitos Bawaan janin Sian ngacai Pak RW Sian ngacai Sabriji kanun nyiram Reksa tangka Gepek Ntar sing marineng Nyiram Medi bageran Pak istri kotok Dibikin Kanun nyiram Sian budak Ngecai Jadi makanan itu Datang kepada janin Berupa darah Dari susu Jalan Dari salah satu jalan Yaitu pusar Taya umum kedokteran Hizi jalan Kerorok mah Darah Saya ingat Cerita Khadijah Menyusui Fatimah Sampai keluar darah Saking tidak ada makanan Jadi susunat keluar getih Ini yang saya bikin menangis Dari Khadijah Mendukung suaminya Juara pisah Rasul Wih ngawas Yang para sahabat Dengan khadijah Saya susunat keluar getih Rasul menangis Dan bersandar Khadijah Dulu engkau Perempuan mulia Dan kaya Semuanya kau Menikah denganku Hartamu habis Air susumu Darah Pakah engkau Ridok Ya Rasulullah Suamiku Kalaupun aku Wafat Kelak Kau akan menyebrang Sebuah daerah Yang perlu jembatan Bongkar kuburku Lali Jadikan tulang-tulangku Sebagai jembatannya Allahu Akbar Kenapa Aisyah Dikategorikan Wanita terbaik Surga Setelah Khadijah Fatimah Asiyah Dan Maryam Sampai rela Rela Mengikhlaskan tulangnya Kalaupun aku wafat Kau butuh jembatan Dan tidak ada yang memberikan Fasilitas Bongkar saja kuburku Untuk kau jadikan Tulang-tulangku Sebagai jembatan Da'wahmu Allahu Akbar Keren ya Karena begitu yakin Akhirat itu ada Neraka itu nyata Surga itu benar Bagi orang yang beriman Kehidupan adalah Kemenangan Bagi orang-orang yang Berfikir kehidupan adalah Seni dan komedi Bagi orang-orang yang Perasa kehidupan adalah Penjara Maka apa yang sudah Kita didiskasikan Untuk kehidupan ini Yang kita akan Jadikan bekal Di akhirat nanti Kenapa kita Tidak rindu pulang Karena jarang Transfer ke akhirat Jarang meluangkan Waktu untuk kajian Untuk sepertiga malam Untuk duha Untuk wudhu Padahal nanti Terasanya Pas kaditu Terbuka bebekalan Mari wah Jika nurek Balik lengit tiket Cicing Di stasiun Balik ke lembur Tebisa Init teinit Awas Jangan bernasib Seperti itu Maka Rasulullah Senantiasa Menangis Ketika ingat Khadijah Dan Aisyah pun Cemburunya Ke Khadijah Karena Rasul Sering memikirkan Khadijah yang Sudah tidak ada Karena kehebatan Amalnya Maka Perhatikan Kalau janin Itu jalan Rezginya Hanya satu jalan Lewat pusar Berupa darah Kalau istri Sedang Sedang Hamil Tidak dianjurkan Berpuasa Ganti saja Sama fidya Ya Lalu Ketika Dia keluar Dari perut Ibunya Diputuskan Kan Si pusarnya Tanya Berarti terputus Jalan rezekinya Lalu Allah Membuka Dua jalan rezeki Dipegatkan Hiji Dibuka Dua Naontah Puting susu Hiji Dua Dua Soksana Hiji Ewang Jengbapana Dan Allah Mengalirkan Untuknya Dua jalan itu Rizki Yang lebih baik Dan lebih lezat Dari rizki Yang pertama Asana Pusar Jadi dua Paralona Masih Yakin Dan Ngahina Allah Gampang Isukan Yakin Dah Harge Ngahina Allah Asli Ini masalah Tauhid Orang Banyak Kufur Gara-gara Masalah Rizki Jual diri Munyung Munumus Rikma Ya Lalu Apa lagi Dan Allah Mengalirkan Untuknya Dua jalan itu Rizki Yang lebih baik Dan lebih lezat Dari yang pertama Itulah rizki Yang namanya Susu murni Asi Air susu ibu Lalu ketika Masa Menyusui habis Dan terputus Dua jalan rizki itu Dengan Sapihan Allah membuka Empat jalan rizki Dipotongkan Dua Datang di Opat Ingat-ingat Pernah jadi Orok Sebelak ceker Empat jalan rizki Namun Namun Allah Membuka Delapan Terus maut Nuh opat Pegat Dahar Minum Pegat Tapi di bere Delapan Tak hati-hati Sekedang ini maut Apa itu yang delapan Membuka baginya Delapan Jalan rizki Yaitu pintu surga Yang berjumlah Delapan Dia boleh masuk surga Dari mana saja Yang dia kehendaki Termasuk salah satu Jalan nyatnya Saum Maka bagi orang Sauman Dua kebahagiaan Satu ketika Berbuka Dua Nanti memasuki Pintu surga Namanya Arrayyan Dan Nabi Menggambarkan Luasnya Pintu surga itu Seluas Baina makatawal Himyar Aubaina makatawal Basroh Seluas Mekah Dan Himyar Jarak Mekah Irak Mekah Basroh Itu Diukur Pakai skala Di peta Seperti Pulau Sumatera Lebarnya Jadi Pantau surga Malah lega Seperti Pantau masjid Lega Ayah Pasar Abus Masjid Munbaliknya Sien Pahili Sendal Surga Malah Luas Tadi Cek Pariste Gimana Jalankan Saja Ya Bener Jalan Jalan Sudah Pakai Ida Jam Tepat Tawakal Allah Lassut Dapan Manusia Hanya Bisa Merencanakan Sementara Yang baik-baiknya Rencana Nah Maka 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 Allah Dan Allah Merencanakan Kehidupan Masjid Secara Terencana Tidak Main-main Jodoh Pati Bagjat Cilaka Tempat Kembalinya Dalap Pantau Surga Maka Kesimpulannya Adalah Hidup Adalah Seni Dan Komedi Bagi Para Pemikir Hidup Akan Menjadi Penjara Bagi Para Perasa Apalagi Penyembah Rasa Tapi Hidup Akan Menjadi Sebuah Kemenangan Yang Utuh Bagi Orang Orang Yang Yakin Baca Segala Rupa Yakin Mereka Yakin Adanya Hari Akhir Jangan Lupa Bahagia Dan Mereka Orang Orang Yang Mendapatkan Kemenangan Maka Tadi Ayat Dibaca Di Awal Apabila Telah Datang Nasrullah Pertolongan Allah Walfat Kemenangan Menang Apa Ditolong Apa Ditolong Diberikan Kesempatan Dimenangkan Untuk Membersihkan Diri Tazki Datang Kepangajian Dengan Langkah Kaki Yang Kanan Menambah Kebaikan Langkah Kaki Yang Kiri Mengkiparati Dosa Jadi Kalau Arti Pengajian Dosa Dihampura Minimal Sajam Dosa Dan Kebaikan Di akhir Akhir Diterima Amal Diampuni Dosa Cara Mengkiparatan Dosa Ini Kajian Juara Setelah Dapat Pertolongan Allah Kita Bersyukur Apa Bentuk Syukurnya Masuk Kepada Agama Allah Azwaja Ber Bondong Bondong Seseorang Ajak Nolain Aslina Wani Diri Gurih Ngaji Kanah Pas Sabih Apa Yang Dilakukannya Di Jero Masjid Bertasbih Selalu punya Wudu Biham Biham Dipuji Segala Kenyataan Melik Allah Menupi Tulung Allah Menyacanya Urang Temu Di Masjid Kan Gitu Baralik Subuh Tadi Di Masjid Alhamdulillah Urang Manya Dipilih Allah Bisa Ngaji Bisa Tadarus Ngedeng Kceramah Tidak Si Ucunu Itu Tihung Nanyeng So Jawa Teraka Masjid Jadi Hancur Tuh KHD Kudu Bersyukur Allah Memilih Semoga Harapannya Kita Dikembalikan Dan Menjadi Orang-orang Yang Kembali Idil Fitri Tabaya Tubuh Taubatan Ar-Raja Yang Taubat Kembali Seperti Idil Fitri Dikembalikan Kepitrahan Seperti Bayi Yang Baru Lahir Bersyukur Atas Nikmat Seperu Hari Terakhir Mau Pinal Siapa Yang Teraudisi Nesloban Tereliminasinya Taurang Masih Di zona Bottom Yang Sebentar Lagi Kita Masuk Babak Pinal Ketemu Di Surga Kalau Gua Si Yes Harus Jadi Ramadan Idol Masuk Pinal Dan Dapat Piala Pikirin Aja Tidak Harus Tanya Jawab Sudah Daitu Mata Fakur Masih Cangcaya Karena Rizki Dijaminkan Sama Dengan Berburuk Sangka Kepada Allah Inna Anadhani Abdibi Dido'akan Gua Abdi Nugaduh Sametan Romadhan Il Sing Dilunasan Gua Allah Amin Ngantong Nganyukdi Orang Melunas Nganyukdi Nyeri Awak Muntem Nugaduh Haji Sarang Umrah Diumrah Dihajikan Tahun Ayuna Minimah Tanah Suci Jalan Suci Seng Rajin Nabung Kuatan Niat Ya Baca Surat Waqi'ah Surat Yasin Surat Anabak Surat Tanah Nup Penting Jual Terus Anu Tehacan Gaduh Jodoh Mudah-mudahan Tahun Ia Dijodoh Kujodoh Pilihan Allah Dari sisi Kendak Dan Pilihannya Nute Acan Gaduh Bumi Di Bumian Nute Acan Lunas Bumina Dilunasan Nute Acan Mawat Dimawat Bakal Ya Tengkut Dipentah Ngan Mawat Narek Jika Kumaha Anu Gaduh Masalah Seng Diselesaikan Allahum Yasir Walatu Asir Bashir Walatu Nafir Rabbi Serah Lisadri Waisirli Amri Wah Datam Mirisani Apkau Koli Anu Terdamang Sing Didamang Allahumma Rebanna Saad Bilba Syek Ispian Tashyafi La Sipa Ila Sipa Uka Sipa Alay Yuga Rusa Komah Anu Miskin Sing Dibenghark Allahumma Fini Bihal Likawan Harum Mika Wagnini Bipadika Ammas Siwaka Lahu Lahu Selamat Menjalankah Ibadah Puasa Saya Atas Nama Keluarga EPI Pendi Dan Seluruh Jajaran Kru Yang Bertugas Pada Hari Ini Mengucapkan Minal Aydin Wal Fa Indin Walaupun Tanpa Disponsori Iklan Apa-apa Ya Assalamualaikum War Wab Terima kasih